Intro Pengukuhan dan pelantikan pengurus asosiasi Arsip Paris Indonesia atau AAI Cabang Kabupaten Sumedang Priode 2021-2024 berlangsung di Gedung Negara Sumedang. Kegiatan dihadiri asisten pemerintahan SEDDA Kabupaten Sumedang, Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang sekaligus penyerahan centramata. Ketua Asosiasi Arsip Paris Indonesia Provinsi Jawa Barat, Febriadi Ismail mengatakan suatu progres yang baik ketika memiliki asosiasi. Diperkuat dengan SK dari Kemenkumham terkait pendirian dan badan hukum organisasi. Diharapkannya apa yang diinginkan tahun 2022, Sumedang melesat. Melesat juga ke Arsipanya walaupun masih kurang di beberapa sarana. Namun begitu jangan berkecil hati, semoga ada titik terang. Ada empat tugas pokok para kakasipan ini. Satu, melolongan asim dinamis, melolongan asim statis, pembinaan, kemudian pengolahan dan penyediaan asim menjadi informasi. Artinya perubahan mindset, perubahan pendekatan karena pasipan ini sudah harus dirubah. Dari yang konvensional menjadi digital. Oleh karena itu, para asim paris ini diharapkan bisa menjadi mitra dari pemerintah paupaten apa sebenarnya yang harus dilakukan. Yang pertama adalah asim ini sebagai alat bukti. Oleh karena itu, peralihan dari konvensional ke digital. Jangan sampai menghilangkan prinsip utamanya. Asim itu sebagai alat bukti. Oleh karena itu, kaedah, prinsip, standar harus dijaga. Jangan sampai akses yang sudah berlipungsi menjadi digital Malah tidak bisa digunakan sebagai arah berarti Ini prinsip yang harus dijadikan kegagalan Para asiparis ketika mengembangkan ini Kemudian yang kedua Bahwa Agenda Nasional Bapak Ibu kita harus sukseskan Yaitu Senkandi Sistif informasi kasutkan biodinamis terintegrasi Ini diukur dan dikendalikan dari Jakarta Dari asipinasional Dan Asosiasi melakukan pendampingan Mohon Pak Cecef Yang kedua Ada suatu kejadian luar biasa Di dunia ini Yaitu terjadinya Pandemi COVID-19 Kami juga menitipkan kepada asosiasi Untuk juga mengawal penyelamatannya Nanti bekerjasama dengan Dinas Kemudian provinsi Kita akan sama-sama bagaimana Menjadikan informasi COVID-19 ini Menjadi informasi yang berpantar Untuk masyarakat Kemudian yang ketiga Asik ini adalah Informasi Diklari itu informasi Berikan kepada masyarakat Pemasan informasi yang mereka menurunkan Pameran Mohon diperbayang Frekuensinya Bahagia Tuhan Mudah-mudahan beberapa hal yang memang Sedang menjadi perhatian Di kita ini Bisa di Apa namanya Dijait oleh asosiasi Karena keberanian asosiasi Jangan sampai Menjadi sebaliknya sudah Dibutuk tetapi tidak bisa Bekerja dengan baik Karena tentunya Pemerintah akan didukung penuh ini Mendukung penuh karena Proses asosiasi kita ini Ada asosiasi yang cukup baik Untuk ekor ini Mungkin itu beberapa hal yang penting Untuk menjadi catatan Dalam perspektif ini Mari kita bangun Asik ini dengan baik Tetap menjaga Resip keadaan Dan setandar yang sudah ada Misalnya sebenarnya ini memiliki Sementara itu dalam sambutannya Bupati Sumedang yang disampaikan Melalui asisten pemerintahan Setda Kabupaten Sumedang Haji Iwa Kuswairi Mengatakan Atas nama pemerintah Kabupaten Sumedang Pihaknya mengucapkan selamat Bagi semua pengurus yang telah dilantik Pengukuhan dan pelantikan Memberikan legalitas Bagi para pengurus asosiasi Kearsipan Indonesia Cabang Sumedang Dijelaskannya Arsi Paris adalah seorang Yang memiliki kompetensi Di bidang kearsipan Melalui pendidikan formal Diharapkan kedepannya Setiap SKPD Menyediakan petugas Arsi Paris Untuk mengarsipkan Setiap dokumen Masing-masing Melihatkan yang dimaksud Maka profesi Asi Paris Mungkankah profesi yang dapat dipandangkan Sebelah-belah Seperti yang terjadi Di kebanyakan intansi Bahwa kegiatan Mempunyai dokumentasi Yang kegiatan Selalu diabeikan Jika kegiatan Sudah selesai Dilansahkan Disinilah persen Yang tentu Asi Paris Untuk mengajak Para pelaksanaan teknis kegiatan Agar membeli harga Lebih lebih baik dari Asi kegiatan Selain tugas-tugas tersebut Salah satu tugas Tuhan Seorang Asi Paris Menjadi Anggota Dalam Organisasi Profesi Adalah Organisasi profesi Seorang Asi Paris Adalah Asosiasi Asi Paris Di Indonesia Atau Desikar A A B Yang berdiri Bagi Pemurus Usah Pemurus Bukannya Tingkat Profesi Dan Pemurus Campang Pada Tentang Bukat Hadirin Yang Berbahagia Saat ini Peluang Profesi Asi Paris Tidak hanya Sebagai Aporat Seperti Tenggara Atau ASI Karena Setiap Organisasi Yang Melakukan Kediatan Administrasi Pasti Akan Menolah Asi Tentangan Asi Paris Di era Digital Atau Teknologi Pemurus Saat ini Salah Satunya Adalah Memastikan Keusahaan Dari Dokumen Digital Karena Asi Paris Tidak hanya Melakukan Kerasifan Dokumen Fisik Tapi Juga Dibunuh Untuk Melakukan Kerasifan Dokumen Digital Tentangan Lainnya Seperti Berhalifnya Dokumen Fisik Menjadi Informasi Efisiensi Administrasi Otomatis Dan Otomatisasi Kekantoran Penggunaan Cloud Storage Dalam Penyimpanan Asi Hadirin Yang Saya Hormati Pengolahan Asi Yang Baik Saya Hentak Kaitannya Dengan Kesiapan Negara Kasi Setiap SKPD Dan Juga Hentak Kaitannya Dengan Kemahus Asi Paris Bahwa Asi Merupakan Bukti Pertanggungjawaban Beber Masyarakat Dalam Mencapai Tujuan Dan Sesaran Yang Ditetapkan Oleh Karena Itu Kedepan Saya Meminta Setiap SKPD Agar Menyediakan Tugas Atau Ketugas Asi Paris Untuk Mengarsipkan Setiap Dokumen Yang Ada Di SKPD Masih Dan Menyelamatkan Dokumen Penting Yang Bernilai Untuk Di Pertanggungjawabkan Mengingat Asi Diling Pemerintah Merupakan Seter Informasi Karena Selain Sebagai Paham Pertanggungjawabkan Juga Merupakan Seter Informasi Yang Tentu Menyediakan Data-Data Yang Penting Saya Berharap Setelah Pelaksanaan Kegiatan Pengumuhan Dan Pelantikan Yang Baru Kita Laksanakan Bersama Asi Paris Memiliki Wadah Resmi Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pengumuhan Pasif Di Kabupaten Sundar Juga Diharapkan Kapasitas Asi Paris Di Kabupaten Sundar Sementara itu Ketua Asosiasi Arsip Paris Indonesia Cabang Sumedang Cecep Sundaria Menjelaskan Setelah Pelaksanaan Pelantikan Pihaknya Akan Bergerak Untuk Meningkatkan Pengelolaan Arsip Di Kabupaten Sumedang Dengan Berkoordinasi Langsung Dengan Pengurus Arsip Paris Wilayah Provinsi Jawa Barat Pihaknya Juga Akan Turun Langsung Ke Lapangan Untuk Melakukan Pembinaan Dan Pendampingan Nanti Setelah Dilantikan Pasar Pelantikan Ini Kami Dari Asosiasi Arsip Paris Indonesia Cabang Kabupaten Sumedang Akan Bergerak Untuk Meningkatkan Pengelolaan Arsip Di Kabupaten Sumedang Tentu Saja Kita Berkoordinasi Langsung Dengan Pengurus Wilayah Arsip Paris Wilayah Provinsi Jawa Barat Insya Allah Kedepannya Kita Terun Langsung Kelapangan Pembinaan Pendampingan Dan Berkaitan Dengan Pengelolaan SKPD Di Kecamatan Dan Untuk Saja Rekan-rekan Pekerja Di Pemerintah Demikian Abinang Ferry Dan Iwan Ingkig Melaporkan